Intro Apa kabar teman-teman, terima kasih telah berkunjung ke channel saya, ya bagaimana kabar teman-teman semua semoga dalam badan sehat semuanya hari ini ya oke, ketemu lagi dengan saya Chris, hari ini saya akan buat tutorial tentang crypto ya, jadi saya akan tunjukkan list coin yang bisa ditambahkan dengan menggunakan CPU dan menggunakan STB ya dan bisa juga ditambahkan pakai Raspberry Pi jadi saya akan tunjukkan list coin-coin yang bisa ditambahkan pakai CPU dan saya akan tunjukkan juga caranya untuk miningnya pakai CPU komputer untuk saat ini pakai CPU komputer untuk mining pakai STB atau pakai Raspberry Pi, nanti akan saya tunjukkan di video selanjutnya, karena nanti takutnya kelamaan jadi saya tunjukkan dulu aja cara miningnya pakai komputer ya jadi kalian yang punya komputer kalian bisa ikut tutorial ini ya teman-teman ya pakai laptop juga bisa atau pakai yang pakai PC ya oke, langsung kita mulai aja nah untuk untuk poolnya kita pakai ini ya pakai Zpool ya Zpool.ca ini saya sudah coba beberapa coin untuk mining menggunakan prosesor dan CPU komputer dan STB dan Raspberry Pi jadi ini coin-coin yang bisa dimining yaitu Allium, terus Litecoin Cash ya Litecoin Cash itu pakai algoritma Minator X terus Pulsar terus Verus dan Verus ya sebelumnya masih banyak lagi coin yang bisa ditambang pakai CPU jadi saya tunjukkan list-listnya ini sudah saya buat di Notepad ya nah coin-coinnya itu ini ya yang bisa dipakai mining pakai CPU itu ini algoritmanya Minator X ini coinnya itu Litecoin Cash terus script itu bisa pakai dot bisa dimining pakai ini ya dot coin juga bisa dan pakai script ini ya ini coin ini semua ini ya ini semua ini bisa dimining pakai pakai CPU atau pakai STP ya teman-teman ya oke saya tunjukkan caranya salah satu aja ya jadi nanti kalian coba-coba sendiri coin-main aja yang cocok atau yang paling profit buat kalian ya teman-teman ya jadi kalian kalau punya prosesor yang kenceng ya misalnya pakai Ryzen Ryzen yang seri tinggi ya yang punya core banyak dan thread banyak kalian bisa mining pakai sangat cocok untuk mining pakai ini ya untuk mining pakai CPU ya teman-teman kalau kalian lihat ini oke langsung saya tunjukkan caranya ini saya tunjukkan pakai CPU dulu ya pakai CPU dulu ya pakai CPU komputer saya ini ya jadi ini saya nggak akan pakai full semua takutnya sekarang saya sedang sedang ini juga sedang rekam layar takutnya nanti jadi lambat ya komputer saya oke langsung kita mulai aja nah untuk programnya itu kalian bisa download disini ya bisa download disini nanti di deskripsi video saya saya tunjukkan ya untuk untuk tempat downloadnya untuk downloadnya kalian bisa lihat di deskripsi video saya pakai GitHub CPU miner OPT ini atau bisa juga kalian download langsung melalui server saya ya server cloud saya jadi ini server cloud saya yang ada di rumah ya ini saya buat server cloud sendiri ya ini linknya ya linknya disini dan nanti saya tunjukkan juga di deskripsi video saya untuk link CPU miner OPT nya jadi caranya gampang tinggal kalian pastikan nanti linknya yang saya tunjukkan ya ini link ini link download yang ada di server saya ini ada server saya server saya di rumah ini ya di cloud tapi ada di rumah saya ini tinggal kalian tinggi aja download disini ini programnya pakai CPU miner CPU miner OPT ya teman-teman ya nah ini memang kecepatan downloadnya ini memang kalau soalnya ini pakai server di rumah jadi mungkin tidak terlalu kencang ya jadi kalian harus sabar ya untuk downloadnya ini apa namanya programnya ada di ada di server saya di rumah ya teman-teman jadi koneksinya tergantung dari koneksi internet kita juga saya juga ya ini ya oke nah nanti kalau sudah di download nanti ini ya di disini saya sudah download ini ya nah ini programnya namanya CPU miner OPT 332 Winship ini ya kita copy kita copy terus nah perlu kalian bertahui ya kalau program miner itu pasti terdeteksi sebagai virus tapi gak usah khawatir itu sebenarnya bukan virus karena antivirus di Windows kalian itu pasti deteknya sebagai sebagai virus ya tapi sebenarnya itu bukan virus ya nah ini saya taruh di D jadi kalau sudah download terus kalian taruh di folder kalian mana terserah di komputer kalian terus kita ekstrak disini ya 7ship saya pakai 7ship saya ekstrak disini ini saya tunjukkan caranya untuk mining pakai CPU ya jadi ya namanya ini CPU miner OPT ini ya 332 ini ya disini nah sekarang caranya gimana setelah kita ekstrak untuk menjalankan program minernya nah sekarang kita mencet tonggol Windows dan R ya terus kalian ketik CMD ini ya CMD terus kalian OK nah ini saya akan perbesar dulu ya edit properties ini akan saya perbesar ke ini aja nih ya segini nah ini segini cukup ya segini cukup nah sekarang setelah kalian masuk ke command prompt ya kalian masuk ke tempat dimana kalian menyimpan program miner tadi ya kalau saya tadi simpan di D ya kalian ketik aja D titik 2 nah ini masuk directory D kalian ketik dir ya disini nah ini ada namanya CPU miner OPT ya ini yang ini directory nya ini ya kalian ntar aja enter nah terus kalian ketik dir atau cd juga bisa sih ya setulnya ya klik cd masuk masuk ke folder cpu miner OPT terus kalian ketik dir lagi nah ini ada program-programnya apa aja ya disini ya ini cpu miner yang untuk kita jalankan nanti yang ini ya cpu miner affect exe ini ya nah ini saya akan tunjukkan caranya menggunakannya nah terus kita masuk ke zpool ya sekarang kita akan pakai zpool nah ini saya akan contohkan untuk mining allium ya di listnya ini ada macam-macam scriptnya ada allium ada aksion bastion blake blake 2s ini algoritnya jadi kalian tinggal pilih aja mana yang kalian mau gunakan ya nah saya akan mining allium menggunakan cpu komputer saya ya teman-teman oke nah ini jadi kalian masuk ke poolnya masuk ke pool masuk ke home zpool ya ini poolnya pakai zpool nah masuk ke zpool terus kalian geser ini tampilannya ini kurang bagus ya nah ini nah kalian cari yang algonya namanya allium ya disini allium ini banyak algonya ada allium anime argon minator egg verus juga ada disini jadi untuk main yang pakai cpu itu gak cuma pakai verus untuk algo verus doang bisa banyak algonya juga ya untuk main yang pakai cpu ya kalian pilih yang allium disini terus regionnya kalian pilih yang misalnya jepang ya jepang ini gak usah di rokan terus walletnya ini nah ini saya pakai walletnya kalian isi ya ini kan saya pakai dodge coin ya saya pakai dodge jadi kayak ini disini saya pilih dodge coin jadi nanti otomatis dari allium dikonversi menjadi dodge coin ya jadi kalian harus sediakan alamat dodge coin kalian dulu ya misalnya kalian pakai wallet indoduck atau wallet pakai thrift atau pakai yang lain juga bisa ya untuk link thriftnya nanti saya kasih di diskusi video saya juga nanti kalian bisa doktor pakai link thrift itu dan kalian bisa buat wallet dodge coin disitu juga ya nah saya pakai dodge ya dodge coin dodge coin mana dodge coin ini dodge jadi yang kalian perlukan cuma ini aja ini ya alamat stratumnya ini ya alamat stratumnya nanti kalian copy ini copy terus masuk ke notepad ini udah saya copy semua dan untuk passwordnya nanti di minernya itu kalian ketik yang ini ya tulis yang C sama dengan dodge jadi seperti ini scriptnya untuk menjalankannya ya teman-temannya jadi ini saya akan mining allium ya ini ya yang ini nanti ini yang dash mode di diskusi video saya jadi kalian tinggal copy paste aja nah ini di C ini ya jadi kalian copy ini aja nih ya yang mana yang ini yang ini ya kalian copy ini nanti ada di diskusi video saya ya jadi kalian tinggal copy paste aja jadi gak usah pusing-pusing ya copy disini nah ini kan kita sudah masuk ke foldernya di yang minernya tadi ya di D terus kita paste aja disini ya nah ini alamat alamat ini ya alamat walletnya ini kalian ganti dengan alamat wallet kalian ya teman-teman ya ini alamat dogecoin saya ini ya jadi nanti kalian ganti dengan alamat wallet dogecoin kalian sendiri gitu ya oke jadi ini saya berbesar nah ini saya akan pakai berapa ya threadnya threadnya saya pakai 2 saja jadi sebagai contoh saya pakai 2 saja takutnya nanti prosesor saya itu jadi berat jadi untuk record layar ini jadi berat juga jadi ini sebagai contoh buat kalian oke jadi disini udah ya kalau kita enter aja oke nah sekarang sudah jalan ya ini miner ini sudah jalan mining aluminium ya ini mining aluminium dengan 2 thread 2 thread disini hash threadnya nanti kelihatan ya nah nanti otomatis nanti di di pool ini di wallet set pull akan muncul ya nanti setelah mendapatkan share ya kita lihat disini nanti akan kita tunggu bentar ya jadi mungkin agak saya percepat biar tidak terlalu lama gitu ya oke kita tunggu sebentar di asset pull sampai muncul minernya oke nah sambil menunggu ya sambil menunggu mendapatkan share saya akan tunjukkan untuk mining menggunakan raspberry pi ya teman-teman ya jadi saya akan masuk server server saya server raspberry pi saya saya akan tunjukkan miningnya pakai raspberry pi ya oke ini ya restiga christus online ini yang lama jadi saya sudah hubungan ke clock flare ya disini jadi kalian saya bisa akses dari manapun server saya oke nah ini sudah masuk ke server raspberry pi saya saya akan tunjukkan cara miningnya ya oke oke langsung kita mulai aja jadi saya akan masuk ke oke ini ya ke servernya ya ini miner saya itu adanya di sudah saya install di ini ya di folder miner ini ya tulisannya miner ini ya tulisannya ini jadi untuk scriptnya langsung langsung aja kita copy paste ya teman-teman ya cpu miner ya ini ya ini alium ini untuk raspberry pi ini ya pakai 4 thread ya miner cpu miner alium stratumnya ini zbull terus ini alamat walletnya ini jumbat threadnya 4 ya kita copy aja disini kita paste disini enter oke nah ini sekarang dia mining alium menggunakan raspberry pi dan satu lagi tadi ini menggunakan cpu ya cpu dari komputer saya ya teman-teman ya nah ini belum dapat share karena komputer saya ini juga sabun merekam video jadi kita tunggu aja sampai dia dapat share oke nah ini juga sedang mining juga pakai raspberry pi simpel lihat ya nah nanti kalau sudah dapat share kita tunggu bentar ya mungkin nanti videonya agak super cepat kalau dia sudah dapat share nanti saya tunjukkan caranya kalau sudah dapat share nah nanti kalau sudah dapat share nah ini sudah dapat accept ya satu block dapat accept satu block ini kita lihat disini oke ini pakai cpu nah nanti akan muncul disini akan muncul di disini ya di di poolnya gitu ya dan minernya juga akan muncul disini di poolnya ini sudah muncul satu ya minernya yang ini yang cpu cpu miner ini ada dua yang ini satu stp yang satu ini di pc ya miner pc saya dan untuk miner yang ada di raspberry pi nanti juga akan muncul kalau sudah mendapatkan share minimal satu share otomatis sudah terdeteksi di poolnya teman-teman oke nah ini sudah sudah lagi berjalan juga raspberry pi ini hash rate nya cuma segini raspberry pi kecil ya ini totalnya 50 hash 80 kilo hash kalau yang di pc itu ya bisa lebih gede ya ini bukan ini ya ini total total net hash rate nya jadi seluruh hash rate yang ada di pool itu segini 14.000 mega hash kalau pakai pc ya spek pc saya pakai 2 thread ini paling dapat berapa dapat 500 500 500 500 hash ya teman-teman kalau pakai 2 thread aja jadi seperti itu caranya untuk mining ini pakai pc jadi koinnya itu banyak ya jadi kalian bisa pilih sendiri koinnya apa ya ini ya ini pakai minator ini pakai biasanya itu avian minator ini avian terus script ini untuk light coin plus coin vector coin terus untuk black ini macam-macam ada crypto knight kalian pilih aja sendiri mainernya pakai CPU miner OPT nanti linknya ada di deskripsi video saya jadi kalian tinggal copy pasti aja ikuti video ini sampai selesai biar kalian jelas gitu ya oke saya rasa hari ini sekian dulu ya ini singkat aja jadi takutnya kelamaan kalian bosan nanti oke makasih terima kasih telah mampir ke channel saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati